Intro Pemirsa negara bagian Washington di Amerika Serikat tahun lalu mengeluarkan 815 ribu dolar atau sekitar 13 miliar untuk membersihkan graffiti di tempat-tempat publik. Graffiti ini sering berada di tempat yang sulit dijangkau oleh ragu pembersih. Tetapi kini sudah ada solusi baru, yakni dengan memanfaatkan drone dengan alat penyemprot chat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit urdiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sepanjang jalan raya negara bagian Washington, ada pertempuran terus-menerus antara para pembuat graffiti dan kru transportasi yang bertugas membersihkan graffiti. Kadang-kadang saya melihat graffiti dan di mana mereka mendapatkannya, saya menikmati bagaimana mereka mendapatkannya. Saya melihat penyelesaian dan penyelesaian untuk menghantar pekerjaan saya untuk berjalan di tempat yang sangat tinggi, kadang-kadang membutuhkan pertolongan. Supervisor kru pemeliharaan Mike Goger yang punya latar belakang penerbangan mulai mencari solusi. Ada yang ada di luar sana yang mungkin membuat drone yang akan mencari paint. Aqualine Drones bersedia menerima tantangan itu. Perusahaan asalkan etiket ini menghususkan diri pada drone yang dipakai membersihkan jendela pencakar langit. Untuk membersihkan graffiti, Aqualine menciptakan prototipe drone dengan penyemprot cat penutup graffiti. Menurut pejabat transportasi, hanya perlu dua orang untuk melakukan pekerjaan ini dibanding enam pekerja yang dulu dibutuhkan membersihkan graffiti. Negara bagian Washington menghabiskan 815 ribu dolar untuk membersihkan sekitar 65 ribu meter persegi graffiti tahun lalu. Sehingga mendorong DPR di negara bagian itu menyetujui RUU yang mengalokasikan dana sebesar 1 juta dolar untuk mengembangkan cara baru seperti ini. Mengerahkan drone lebih cepat dan murah dan dapat mengecat permukaan yang luas. Tim drone Departemen Transportasi Washington ini akan mengajukan laporan tentang inisiatif ini pada akhir tahun. Menurut Mike, meski penghematan biaya merupakan bonus, pencapaian sesungguhnya adalah membuat pekerjaan para kru pembersih ini menjadi lebih aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih.